Raffiq Al-Shahani wa'ad-Darajih Ya Rasulullah Salamun Alik Ya Raffiq Al-Shahani wa'ad-Darajih Ya Rasulullah Salamun Alik Ya Raffiq Al-Shahani wa'ad-Darajih Ya Rasulullah Salamun Alik Ya Raffiq Al-Shahani wa'ad-Darajih Allahumma salli wa'asallim wa'arik alihi wa'ala'alihi Sekarang sampai bacaan ini halaman seratus Bacaan ini dari bawah dari atas Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi alima'in Wa ala sirkhul imamul ma'allifu rahimahullah Wa adaman naf'abihi barakatih ulumi Wa bikum tiddaraini amin Wa qala radiyallahu ta'ala'an Kembali boleh kita ngajarin perempuan ya Kita punya murid perempuan Itu boleh kita ajarkan Yang wajib-wajib Yang sudah-sudah Perbolehkan tuh Ngaduk begini Godek Apa sana tuh Jadi gak perlu pakai apa tuh Ijab tuh Silahkan diperbolehkan Tapi memandang kepada apa Wajahnya doang Gak yang lainnya tuh Jadi diperbolehkan seorang guru agama laki-laki Untuk mengajar murid yang ada Yang perempuan yang bukan mahrumnya Akan hal-hal yang wajib Dan yang ada Yang sunnah Kalian jadi gitu ya Makanya jadi guru agama kan gak boleh genget Gak boleh ganjen Gak boleh apa Gak boleh ngumpar nafsunya Gak boleh Bahaya kayak begitu Jadi guru agama laki-laki Punya murid perempuan Genit ganjen yaudah Gak beresudah ya begitu Apalagi bisa ngumpar nafsunya itu bahaya Begitu Jadi diperbolehkan Malah hukum syahra Guru agama Yang laki-laki Mengajarkan kepada Murid yang perempuan Yang bukan mahrum akan Hal-hal yang wajib Dan yang sunnah Makanya orang Bambing ustad itu harus lebih malu Bambing ee Bambing lagi harus lebih malu Harus lebih taat kepada Allah Harus lebih taat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Jadi gak bisa tuh Udah dibangin Udah lucu kan Macem-macem Sampai gak boleh Ngerokok di motor Gak boleh Itu begitu Itu ngeru'ah tuh Itu ngeru'ah Udah jadi guru agama Jangan ngerokok di mana Di motor Itu ngeru'ah Itu ngeru'ah Itu ngeru'ahnya Etika Etika Seorang guru agama Gak boleh ngeru'ah Gak boleh ngeru'ah di mana Di motor Gak boleh makan di warteg Gak boleh Itu guru agama Di warteg Gak boleh tuh Guru agama Gak boleh gitu Silahkan beli makanan di warteg Setelah di padang Tapi makannya di mana Di rumah Atau di mobil Jangan di situ Itu ngeru'ahnya demikian Bagi ngeru'ah Ambil naik motor Ambil ngeru'ah Rokok Itu ngeru'ah Itu gitu aja gak boleh Guru agama Terus dihindarkan Rokok sambil jalan Jadi guru agama Gak boleh Gak boleh Ngeru'ah di rumah Wadih Sampai ngeru'ah Ngeru'ah Sampai kayak gitu Agama aja gitu Sampai bajunya Apalagi sembarangan Jadi guru agama Gak boleh Gak boleh Terus sembarangan Masa kita ngeru'ah Jadi guru agama Main pursal Main pursal lagi Silahkan main pursal Belur tangkis Tapi jangan pake apa Tangan bedek Itu ngeru'ah di Ya menurut agama Ketiru'ah benek Main guru tangkis Pake pursal Pake telana pendek Kalau pengen Pake telana Panjang Atau pake lejing Tuh Jangan Jangan Lejing gue sendiri Itu tuker Jadi bukan Guru alaikur Agama harus begitu Jadi ustad Jadi kiai Harus takannya Lebih kepada Allah Takannya harus Lebih takut kepada Allah Harus lebih takut Kepada Allah Jadi murah sampai Begitu aja Agama ngatur Diatur Gak boleh makan di jalan Gak boleh minum di jalan Gak boleh merokok di jalan Gak boleh Itu nurung anamannya Etika anamannya Sampai main catur Gak boleh Karena punya orang tua Dan dia bilang Kalau lo ngaji Ameh ustad Ameh kiai Yang masih main catur Masih main datang Catur tinggalin Tapi masih Masih ngurung Gitu Ada guru agama Ustad kiai Tapi masih apa Main catur Masih nimbung Ameh orang Masih ngomong gitu Sampai Apa Sampai ngerumpi Guru agama Kan suami itu Gula-gula-gula Dinong Ameh orang-orang Ngapain Emang ada kerjaan Emang Emang dia ada kerjaan Emang Kerjaannya gak ada Kerjaannya begitu Kerjaannya Tinggalin Ada punya orang tua Begitu Emang dia Guru-gula Gitu Punya guru Begitu Masih main catur Masih apa Masih minung Ngamik orang Ngomik Segala macem Tinggalin Itu guru Ganti keberkahan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kan guru Banyak kerjaan Di rumah Mentorlah Kitab Di macam Kurangan Macem-macem Di rumah Kerjaan Semua itu Juga jadi guru Agama Jangan Sosoleh Sampai masjid Masuk Subhanallah Subhanallah Jangan Sosoleh Kerjaan Banyak Zikir Banyak Dua Abang Di mana Di rumah Di rumah Jaga Di kita itu Pengen kerjaan Banyak segala macam Di rumah Jangan Masjid Jangan Masjid Tempat Tempatnya Pada Pada Akhir Nanti Dalam Teman Membacaan Quran Lama Di masjid Zikir Lama Di masjid Selawat Lama Pas Di rumah Alakadah Yang paling Bagus Dimosallah Masjid Tempat keramaian Alakadah Di rumah Di atas Di maksimal Banyak Menjaga Hati Jangan Sampai Ria Jangan Sampai Diperbolehkan Seorang guru Agama Laki Untuk Mengajarkan Berempuan Yang bukan Mahrumnya Hal yang Wajib Atau Hal yang Sunnah Wa Inna Mamuli Amin Ta'limin Zawdatil Mutallakati Tesebutnya Dilarang Untuk Mengajarkan Seorang Istri Yang Telah Tertalak Oleh Suaminya Talak Satu Talak Dua Disebut Rodce'i Namanya Itu Talak Satu Talak Disebut Dengan Rodce'i Talak Tiga Disebut Dengan Mbak Inkubro Kalau Seorang Suami Bila Saya Cerai Engkau Dengan Talak Tiga Itu Disebut Dengan Mbak Inkubro Itu Bukan Lagi Istrinya Sudah Pisah Total Bukan Lagi Istrinya Seorang Suami Bila Istrinya Saya Cerai Engkau Dengan Talak Tiga Disebut Dengan Talak Mbak Inkubro Mengerti Ini bagaimana Itu Sudah Terputus Hubungan Apa Suami Istri Bukan Lagi Siapa Istrinya Bukan Lagi Suaminya Menggantung Yang kedua Tadi Ada Talak Satu Dan Talak Dua Talak Satu Talak Dua Talak Roji Istrinya Istrinya Seorang Suami Masih Boleh Balik Kepada Istrinya Dengan Catatan Belum Habis Masa Indah Dari Istri Yang Bitalak Dengan Talak Satu Atau Talak Dua Lagi Talak Tiga Disebut Dengan Tadi Apa Mbak Inkubro Seorang Suami Bila Kepada Istrinya Saya Terengkau Dengan Talak Tiga Mbak Inkubro Sudah Berputus Hubungan Suami Istri Si suami Bukan Istrinya Lagi Si istri Juga Bukan Suami Lagi Tidak Ada Hubungan Satu Sekali Kalau Juga Pengen Balik Kudu Ada Apa Kudu Ada Laki Laki Yang Nyelingin Yang Ngawinin Bininya Mantan Bininya Misalnya Masih Masih Cinta Tapi Keburuan Tadi Talak Tiga Maka Si Istri Ini Harus Wajib Setelah Basah Idah Abis Ingat Basah Idah Abis Basah Idah Perempuan Yang Dicerai Dengan Cerai Hidup Maka Basah Idah Tiga Kali Suci Hid Suci Hid Suci Hid Suci Sementara Cerai Mati Lakinya Peninggal Maka Adalah Empat Bulan Sebelum Hari Bedain Bro Jadi Kalau Cerainya Cerai Apa Cerai Hidup Maka Tiga Kali Suci Kalau Perempuan Yang Masih Hid Sementara Kalau Perempuan Tidak Hid Masih Kecil Ini Anak Perempuan Atau Seorang Perempuan Yang Sudah Maka Masa Idah Tiga Bulan Jadi Perempuan Yang Apabila Diterang oleh Seorang Suaminya Maka Masa Idah Dali Apabila Dia Masih Hid Maka Masa Idah Tidak Tiga Kali Suci Hid Suci Hid Suci Hid Suci Kalau Dia Sudah Didah Atau Belum Hid Maka Masa Idah Tiga Bulan Sementara Bila Dicerepati Maka Masa Idah Dahlah Empat Bulan Sepuluh Hari Tadi Tuh Seorang Suami Bila Kepada Mininya Saya Ceren Kau Dengan Talak Tiga Maka Itu Disebut Dengan Talak Baim Bukan Lagi Suami Istri Kalau Si Suami Mas Siapa Cinta Kepada Mininya Mantan Mininya Atau Sebaliknya Maka Silahkan Tapi Harus Mininya Setelah Masa Idahnya Abis Misalnya Mininya Masih Berarti Tiga Kali Suci 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 Baru Apa Baru Silahkan Dia Nikah Dengan Orang Laki Laki Lain Gitu Nah Nanti Laki-laki Yang udah nikah Ini Cerekin Mantan Mininya Jadi Dikahin Nah Kemudian Suami Barunya Cerekin Lagi Pasang Indah Abis Baru Baru Boleh Balik Kepada Mantan Suami Yang Keberadaan Nggak Berapa Ribet Ngerus Ribet Rangin Lagi Masa Kita Beranya Amun Ngabangkan Tetan Pertama Tapi Nyambung Ya Jelas Itu Begitu Tadi Ada Talak Satu Talak Dua Dato Disebut Dengan Talak Apa Raja Iyik Dindo Pengertian Bagaimana Talak Satu Talak Dua Masih Bisa Balik Selama Masa Indahnya Belum Habis Yang penting Kita Tahu Ini Yang Termasuk Kalimah Talak Talak Atau Dengan Sindiran Contohnya Seperti Ini Kalau Sindiran Wajib Kudu Niat Di Hati Sesuami Contohnya Begini Lopulan Kurumah Bapak Loh 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 Suami Ini Suami Jatuh Talak Atau Tidak Itu Hak Siapa Suami Bini Kita Bilang Seribu Talak Bang Buat Talak Seribu Kali Bang Bapak Jatuh Tapi Suami Bilang Satu Langsung Jatuh Tapi Kita Lagi Marah Jangan Talak Jangan Tengok Kontrol Suami Harus Wajib Emosi Agama Melarang Agama Mengajurkan Kalau Lagi Berantem Jangan Berhadapan Suami Mesti Apa Berantem Bini Kalau Berhadapan Emosi Timpul Akhirnya Apa Suami Bilangnya Saya Cerai Gue Cerai Loh Berartir Sudah Ditalak Satu Talak Satu Talak Dua Disebut Dengan Talak Rejai Pengertiannya Bagaimana Masih Bisa Balik Lagi Tapi Dengan Catatan Selama Si Istrinya Ini Masa Iblahnya Belum Habis Tadi Contohnya Misalnya Si A Sesuami Cerai Bininya Lebih Emosi Barang Cerai Talak Satu Nah Jatuh Berapa Talak Satu Masa Iblah Belum Habis Tadi Misalnya Bininya Masih Berarti Masa Iblah Berapa Tiga Kali Suci 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 Pas Bininya Yang kedua Suci Yang kedua Lakinya Udah Adem Nih Bila Neng Balik Neng Baik 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 Balik Melode Boleh Boleh Tak Usah Begitu Tak Usah Bilang Saya Kembali Kepada Engkau Atau Saya Balik Kepada Engkau Maka Sudah Kembali Lagi Bukan Suami Yang penting Masa Indah Sudah Habis Tapi Kalau Masa Indah Sudah Habis Inilah Yang disebut Dengan Talak Baik Subro Talak Satu Talak Dua Kalau Masa Indah Sudah Habis Maka Disebut Dengan Talak Apa Ngamung 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 Talak Baik Satu Talak Satu Talak Dua Disebut Dengan Talak Projiri Selama Masa Indah Belum Habis Suami Bila Saya Kembali Kepada Engkau Maka Kembalilah Di Hubungan Abah Suami Istri Tapi Kalau Sudah Habis Masa Indah Hid Suci Hid Suci Hid Suci Yang ketiga Suami Belum Abah Saya Balik Kepada Engkau Nah Berarti Disebut Dengan Talak Baik Subro Sudah Terputus Hubungan Suami Istri Karena Bagaimana Untuk Mengembalikannya Untuk Mengembalikannya Nikahnya Diulang Kembali Begitu Nah Si Suami Sudah Tahu Masa Indah Bini Sudah Habis Sudah Ngomong Talak Satu Nah Musi Korang Tulahnya Ngomong Apa 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 Saya Anak Papa Ya Allah Sudah Arus Indah Nah Langsung Bilang Ini Wajib Di Apa Ini Nikah Kembali Nikah Lagi Wajib Ada Saksinya Laki Laki Dua Orang Ada Mas Gawin Laki 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 Karena Tadi Sebutnya Talak Baik Subro Laki 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 Talak Satu Talak Dua Kayak Begitu Tapi Inget Talak Satu Talak Dua Itu Talak Satu Nanti Talak Laki Ini Udah Kalin Udah Kalin Ulang Talak Laki Itu Talak Satu Dua Itu Begitu Talak Satu Talak Dua Itu Talak Satu Yang Sudah Tadi Sudah Nikah Kembali Itu Enggak Berhenti Tuh Enggak Habis Tuh Si Suami Nanti Bilang Talak Bocer Lo Tapi Nanti Dia Begitu Laki Jika Laki Ulang Talak Lagi Yang Ketiga Selama Satu Dua Masih Atas Balik lagi Satu Dua Dua Satu Begitu Kalau Talak Satu Dua Dari Talak Satu Kemudian Udah Kalun Lagi Kemudian Bilang Cere Lagi Maka Langsung Cere Yang Terus 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 Dalam Luar Udah Kawin Lagi Wah Ini Super Keluar Tidak Suami Tidak 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 Engosi Menjadi Suami Tidak Boleh Cere Lagi Tapi Anak Lagi Gunti 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 Ketum Tuan Gimana Sih Tau Cerai Tau Cerai Tapi Enak Nampak Tuan Nampak Gitu Kajian Spot Terus Jadi Talak Baik Tadi Apa Baik Suburo Ada Baik Suburo Ada Baik Suburo Tuh Begitu Talak Tuh Tidak Tau Tidak 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 Misalnya Ada Suami Tidak 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 A Kemudian Kan Tulisan Itu Diniatin Sama suaminya Ditulis Saya Cerai Kamu Diniatin Cerai Jatuh Talak Satu Jadi Kalau yang Sinit Apapun Disa Kudu Ada Niat Dari Suami Dari Sebagai Suami Kita Tahan Tahan Emosi Udah Tidak Usah Apa Usah Bilang Kalimat Nah Tadi Jadi Diperbolehkan Seseorang itu Tidak Diperbolehkan Mengajarkan Seorang Istri Yang Tertalak Tidak Diperbolehkan Kenapa Demikian Karena Setiap Dia Berkaitan Dia Punya Keinginannya Dengan Yang Lain Maka Jadilah Setiap Daripada Kedua Tadi Maka Adalah Ada Keinginan Kepada Yang Lainnya Dengan Sebab Ada Jadi Yang Lelaki Antara Keduanya Maka Dilarang Dari Agama Hal Itu Kekuatan Dari Ketakutan Adanya Fitnah Jadi Tidak Boleh Jadi Tidak Diberbolehkan Untuk Mengajarkan Tepada Seorang Berkanya Apa Yang Tertama Wallahumma A'la Biswa Bantu Wallahumma Biswa Al-Fatiha Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Al-Fatiha Al-Fatiha Iyakana A'un Wa Iyakana Asda'i Al-Salah Al-Mustiq Salat Al-Lazina Al-A'umta Al-A'lihim Al-Mardubi Al-A'lihim Al-A'l-Tah Al-A'lihim Ini hati-hati kita Usul Sunnatat Imaman Atau Takbir Yang pertama Tujuh kali Yang kedua Rokaja Kedua Lima kali Ingatkan Baca Tasbihnya Bukan Perkali Takbir Ingatkan Baca Tasbihnya Bukan Perkali Takbir Dalam Padahal Kita Pada Lima Baca Tasbihnya Perdua Kali Takbir Ingatkan Jadi Allahu Akbar Allahu Akbar Takbir Yang kedua Baca Apa? Subhanallah Alhamdulillah Wala Ilaha Ilaha Allah Allah Jadi Bukan Perkali Takbir Baca Subhanallah Alhamdulillah Sekalipun Tidak Batal Kerjaan Sembayang Innya Tapi Sudah Menyalahi Kesunnahan Dalam Alhamdulillah Masyadir Jadi Bukannya Perkali Takbir Baca Subhanallah Tapi Per Dua Kali Takbir Kitabnya Mana? Semua Kitab Terlambat Alhamdulillah 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 Di antara Dua Kali Takbir Alhamdulillah Tidak Telah Yang keempat Alhamdulillah 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 Yang kelimaan Allahu Akbar Yang ke-6 Allahu Akbar Baru wajar Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha illallah Yang ke-7 Allahu Akbar Diam Jadi Pada roka ajar pertama Baca kasbihnya Hanya Beragun 3 kali Karena Berdua kali Cukupi Ingatin Rokak ajar kedua Takbunnya 5 kali Apa ke-3 itu Maka pada roka ajar kedua Kasbihnya Hanya Baca sebanyak 2 kali Kena banyak yang Takbirnya Dari makali Ini bukan 2 kali Takbir Subhanallah Alhamdulillah Wa la ilaha Illa Allah Wallahu Alhamdulillah Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.